Intro Wilayah Brianes, Rusia disebut telah mengalami serangan lain dari Ukraina. Hal itu disampaikan Gobernur Lokal, Alexander Bogomas. Bogomas menyebut pertahanan udara lokal mendeteksi upaya pesawat militer Ukraina untuk melanggar wilayah udara negara itu pada Sabtu 30 April pagi. Dikutip dari Rusia Today, pesawat yang dicegah masuk ke Rusia itu berhasil menembakkan dua proyektil yang mendarat di desa Zeka. Akibat serangan itu, fasilitas terminal pemuatan minyak lokal mengalami kerusakan ringan akibat gelombang kejut. Diketahui wilayah Brianes adalah tempat serangan besar pertama Ukraina di tanah Rusia selama konflik yang sedang berlangsung. Menurut Komite Investigasi, dua helikopter Ukraina menghantam desa Klimovo pada 14 April dan melukai 6 orang. Korban termasuk seorang anak laki-laki berusia 2 tahun dan ibunya yang sedang hamil. Serangan itu disebut menargetkan kilang minyak dan infrastruktur lainnya namun juga berdampak pada pemukiman. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!